Intro Para mahasiswa, berikutnya kita akan membicarakan bentuk penambahan bunyi Bentuk koresponden bunyi atau perubahan bunyi yang berupa penambahan bunyi adalah berikut ini Pertama, equation atau anaptisis adalah penambahan konsonan di antara dua konsonan yang lain Berikutnya, yang kedua adalah appendesis adalah penambahan vokal di tengah kata untuk memisahkan dua konsonan dalam satu klaster Yang ketiga adalah protesis adalah penambahan bunyi di awal kata Para mahasiswa, setelah memahami tipe-tipe koresponden bunyi di atas Berikut akan kita tunjukkan dalam bentuk praktiknya Misalnya, berdasarkan data untuk perbandingan bahasa Aceh di Malabu dengan bahasa Batak Toba di Sibolga Kalau kita lihat, bandingkan dengan hanya 10 data ini saja Misalnya, ketika kita melihat gloss atau semantik khusus dalam bahasa Indonesia Ternyata, dalam bahasa Aceh di Malabu juga khusus Di Sibolga, bahasa Batak Toba juga khusus Jadi, ini adalah secara umum kita lihat adalah sama bentuknya Kemudian, untuk gloss atau semantik susu juga dalam bahasa Aceh di Malabu juga khususus Dan dalam bahasa Batak Toba di Sibolga juga khususus Sama bentuknya Yang ketiga, untuk gloss lidah Ternyata dalam bahasa Aceh adalah lidah Sedangkan dalam bahasa Batak Toba disebut Dila Seperti ini, dapat dilihat bahwa posisi L berganti dengan posisi D Sedangkan posisi D yang ditengah pindah ke posisi awal Jadi, hal yang seperti ini disebut dengan metafesis atau pergantian letak fonem Para mahasiswa Kita bisa juga melihat yang keempat Ini untuk gloss semantik muntah Ternyata dalam bahasa Aceh Malabu adalah muntah Sedangkan pada bahasa Batak Toba adalah mutah Dalam bentuk ulang kata mutah-utah Tapi kita bandingkan muntah dengan mutah adalah Ternyata ada penghilangan fonem N di tengah kata Nah, ini adalah bentuk praktik dari teori-teori di atas Jika kita lihat semantik berdiri atau gloss berdiri Ternyata ini tidak ada hubungan Kadang-kadang ternyata ada hubungan Yang ini terjadi penggantian fonem D pada dalam bahasa Aceh di Malabu Berganti dengan fonem C Jadi, dong menjadi cong Jadi, kalau kita lihat seperti ini Ternyata antar bahasa manapun Terjadi hubungan yang sangat erat Sesuai dengan teori tipe koresponensi bunyi di atas Berikutnya dapat kita lihat Anda lihat praktiknya pada Yang semantik atau gloss 7, 8, 9, 10 Berikutnya kita lihat Untuk menduktikan Hubungan bahasa Batak Toba di sebulga dengan bahasa Minang Ternyata juga Untuk gloss tangan Ternyata adalah dalam bahasa Batak Toba Tangan dalam bahasa Minang ditipu juga tangan Sedangkan untuk berjalan Dalam bahasa Batak Toba adalah mardalan Sedangkan pada bahasa Minang juga bahasa jalan Jadi, ternyata ini tidak ada hubungan D berganti dengan C Sedangkan Mar Ada penyisipan bunyi fonem R Dan M berganti dengan B Begitu juga yang ketiga Dalan dengan jalan Ternyata D berganti dengan fonem J Berikut dapat kita lihat analisis berikutnya Para mahasiswa praktik berikutnya itu bisa Anda lihat Berdasarkan teman-teman Anda tentang teori Teori koresponensi bunyi di atas Berikutnya kita juga ingin melihat Membandingkan bagaimana hubungan antara bahasa Aceh di Melabo dengan bahasa Minang ditipu bisa ketiga berikut Untuk gloss kaki atau semantik kaki Ternyata E berganti dengan I Sedangkan T berganti dengan glotal Demikianlah dapat juga Anda lihat pada perbandingan gloss atau semantik berikutnya Jadi, yang jelas setelah kita bandingkan tiga bahasa ini Terbukti bahwa bahasa yang satu dengan bahasa yang lain punya hubungan yang sangat erat Dan bisa kita telusuri berdasarkan tipe-tipe koresponensi bunyi atau fonem yang kita jelaskan berdasarkan teori-teori di atas Para mahasiswa, demikian saja Dan Anda, saya minta untuk berlatih menentukan atau menemukan praktik-praktik koresponensi bunyi tadi Karena dengan menentukan bahwa dia punya koresponensi bunyi Berarti dapat kita sebutkan bahwa kosa kata itu adalah sebagai kosa kata berkerabat Asalkan bisa, kita telusuri sesuai dengan teori korespondensi bunyi di atas Para mahasiswa, Anda kami ajak untuk meneliti atau mencari mengumpulkan data-data kebahasaan Atau Anda juga bisa dapat melihat kenyataannya berdasarkan hasil penelitian di dalam jurnal Yang berkaitan dengan penelitian linguistik historis komparatif Demikian saja, sampai berjumpa kembali dalam pertemuan yang ke-11 linguistik historis komparatif Dengan saya, Prof. Dr. Ermanto, SPD, M. HUM Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!